Saat ini saya sedang berada di Wontasolo Saya mau mencoba kulineran Jadi ada tempat kelesehan yang namanya Kulini Lokasinya di Jalan Yerjuwanda, Jagalan Jepres Nah, ini dia lokasi warung kelesehannya Jadi lokasinya ini adalah di pinggir Jalan Yerjuwanda Ini kalau ke sana, ini ke arah ke Bucang Sawit Nanti temunya jembatan bawah juruk itu Kemudian kalau ke sana, ini nanti ke arah Kota Solo Atau ke arah Pasar Gede Untuk parkir, ini roda 2 di sini Ada muat banyak Kemudian untuk roda 4 bisa di pinggir kiri atau kanan jalan Jadi kalau kamu bawa rompongan motoran muat Atau kalau kamu bawa mobil juga bisa parkir Cukup luas ini sampai ujung sana Mobilku parkir di ujung sana Jadi untuk parkir aman Kemudian tukang parkirnya juga baik ya Kita ujung-ujung datang Dia membantu mengeluarkan dan menata kendaraan Anda Nah, seperti ini untuk lokasi tempat makannya Ini Anda menikmati di pinggir jalan atau di trotoar Ini nanti sambung ujung sana Jadi panjang ya Kemudian ini menunya Kita lihat dulu di sini menu Ada ayam, bebek, kakak, sambal belut, rica-rica, mentok, lele, tah, dan tempe Jadi banyak ya Kamu bisa milih apa kesukaanmu di antara menu-menu Ini bagian depan warungnya Semua menu ditaruh di etalase Dan Anda tinggal milih Ini kalau lebih dekat lagi ya teman-teman Ada lele Kemudian ada kakak Ini ayam Kemudian ini ayam lagi Kemudian ini ayam dan ada bebeknya Dan ini tahu tempe Inilah belutnya Kalau teman-teman penyuka belut Di sini ada Di sini juga ada jerungan sapinya Ini ternyata buit ayam juga ada Kek Buit ayam khusus Kemudian ini kepala Dan ini untuk lalapannya Ada Yaun papaya rebus Kemudian di sini juga ada terancamnya Jadi terancam Ini sambil-kambilnya Ini terancamnya ada kemangi Ada kenikir Kemudian kacang panjang Kauke Ini adalah Petai cinanya Ini jarang banget ya Saya jarang menemui Terancam ada petai cinanya Jadi kamu kalau suka terancam Di sini sangat Ada ya Bisa kamu coba Ini sambilnya Sedang dirancik Abil teransi sepertinya Campilnya sebanyak ini guys Semua terbuat dari batang segar ya Ada jerungnya juga Selain di korek Di sini kamu bisa pesan menu yang serba dibakar ya Nah enaknya Kalau makan di sini tuh Suasananya solo banget Kamu bisa makan Sambil melihat lalu-lalu kendaraan Makanya lesian seperti ini ya Ini lesian untuk menikmati Menikmati semuanya Full lesian Kamu bisa makan Sambil menikmati pemandangan Sambil menikmati lalu-lalang kendaraannya Dan di sini tuh hawanya Enak banget semilir Ini pesananku sudah datang Kami tadi ngambil Kami tadi ngambil kepala bebek Ini kepala bebek Ini cucuknya sudah gak ada Kemudian hati Dan Lele gorek Jadi ini untuk lauknya Kemudian untuk nasinya tampilannya seperti ini Isinya adalah lalapan Ini adalah daun pepaya Daun pepaya ya Kemudian sambilnya ini Aku minta sambil bawang Selain sambil bawang Di sini ada sambil terasi Ada kupis sedikit Kemudian Ada ketimun satu iris Nasinya ya sekitar satu kepel ya Tidak terlalu banyak Nah ini Ini adalah Pesananku selanjutnya Yaitu terancam Aku tadi cukup tertarik Karena terancamnya ini Ini ada Melanding ya Kalau di tempat kuni namanya melanding Gak tau di tempat mu apa namanya Atau mungkin dalam bahasa Indonesia Petai Cina ya Ada petai cinanya Dan ini segar semua Kecambah Kemudian petai cina Kemudian ada kemangi Dan ada Toge ya Toge nya yang kecil-kecil Segar sekali Kemudian ini sambilnya Sambil kambil Sekarang kita ranking Bila pertama Kita ubah sambilnya ya Yang saya bilang tadi Ini adalah sambil Awam Terus kita coba Bebeknya Bebeknya ini Dan Dengan bagian paru Sudah dipotong Mantap Mantap Tampilnya ini Kambilnya tidak terlalu tuan Kemudian Yang paling bikin manis ini adalah Petai cinanya Alias kuanteng Bila ada yang mudah Teman-teman Teman-teman Lepas Bebeknya ini juga Pusik Tidak alot Dan punya Alat terasa Bagus pada Lepasnya Tidak nyanya Tidak kering Dan ukurannya Tidak ukuran Tidak ukuran remaja Nah ini aku nambah lagi teman Satu porsi Masih kurang Aku nambah nasi Satu sama sambil bawang Sambil bawangnya mantep banget Sangat recommended pokoknya Karena Lauku masih Untuk Bebeknya masih satu Jadi perlu tambah amunisi Nasi sama sambil Langsung gas lagi Nah teman-teman Yang kebetulan di Solo Punya kulineran Disini sangat recommended Warungnya buka dari jam 4 sore Sampai jam 1 malam Dan buka setiap hari